Hai pemirsa anak sedang menemani pasien dari aku ngomongnya mana ya mau tak bilangin yang rumah di sini apa yang di Jawa Barat di sini pasien Jogja kerjanya di Jawa Barat itu pasien Jogja usia 27 betul enggak keluhanmu apa keluar keluarnya cepet keluar terus Hai lagi ketagihan onani sudah merit belum belum terus wah kaosku enggak enak sih terus kurang agresif kurang agresif lagi ketagihan onani cepet keluar kurang agresif terus Hai karena musuhnya paling ke agresif itu nggak ada musuhnya musuhnya berarti tiasa Sunda ya udah berapa lama di sana Hai serang lama berapa lama Oh pantas logatnya udah beda aku dulu ngomongnya juga Sunda aku disana sudah penduduk sana dulu nih dia tinggal di daerah Banten sana cuma orang Jawa ya logatnya udah Sunda 27 ketagihan onani ini enggak agresif lagi dan cepet keluar itu keluhan pasien kali ini Hai aku mau makan nggak jadi tadi Oh ya untuk pasien Jawa Timur ya anak tanggal tiga kembali aktif di Jawa Timur dan slot salah tiga ini anak di salah tiga sudah full jadi sudah tidak bisa melayani pasien dua bulan sekali tiga bulan sekali tadi kadang mudik ke salah tiga untuk sekalian tengok keluarga dan ngaca dan melayani pasien yang berminat tidak berminat jangan baik-baik saja nggak perlu terapi terapi ini hanya untuk anda yang memang satu merasa bisa membutuhkan kedua pengen merawatnya sejak dini supaya tahu nih gimana cara merawatnya menghindarkan dari kerusakan mengatasi keluhan sejak awal supaya tidak ada kata terlambat karena tidak ada obatnya keluhan ejakulasi dini itu artinya penahan sperma Anda tidak bisa berfungsi dengan baik kalau misalnya sensitivitasnya sudah berkurang tidak agresif lagi tahu-tahu loyo itu fungsi sarafnya juga tidak ada obatnya Hai jadi rahasianya Anda bisa dapatkan disini nanti saat pengerjaan mahal atau tidak itu Anda sudah tahu karena udah hafal kalau belum pernah datang pasti komentarnya kok mahal mbak kok mahal mbak gitu pasti kalau belum datang tapi kalau sudah datang pertanyaannya adalah kalau sudah datang kenapa minta lagi dari situ Anda akan paham ini mahal apa enggak sih udah pernah datang kan kok minta lagi minta lagi eh pasien tanggal 27 kemarin itu juga minta lagi besok-besok pagi eh anak kasih slot lagi tanggal 1 tanggal 1 pagi-pagi beliau tanggal 27 tempari minta mungkin lihat ini alasannya begini aku ngiri sama pasien yang banjarnegara kalau menurut anak ya anak nggak bisa dibohong-bohongi ini sebenarnya jadi mungkin bapaknya lihat kalau bapaknya tapi tuh aku pengen terapi lagi Mbak Ana minta slot mumpung mungkin maksud beliau mumpung Ana masih disini kemudian alasannya aku ngiri sama hasil pasien banjarnegara sebenarnya bapak-bapak ini anggap aja bilangnya Bapak J ya itu sebenarnya bukan itu hatinya Ana bisa baca karena ada sebuah progres yang dirasakan dan mumpung masih disini Bapak minta lagi itu yang betul nah nggak bisa dibohongi anak bisa baca hati orang dari jauh karena merasa beda Bapak J ini minta lagi dan itu wajar Ana juga kalau belanja barangnya bagus mahal mahal tapi sama harganya ya ya nggak bisa dibilang nggak malah Oke beli lagi Ana juga gitu dan itu manusiawi sekali nggak ada yang larang saya justru menghargai artinya menurut Ana berarti terapi ini sangat bermanfaat buat beliau pakai logika kalau nggak ada manfaat ngapain minta lagi bukan begitu Bapak aja salam ya sampai ketemu jam 7 pagi tanggal 1 itu Dula sudah rokoknya udah belum aja nggak saya nggak usah dimatiin udah habis udah minum ya kayak anak mengejakan pasien dari Jogja cuma dia tinggalnya di Banten sana jadi logatnya udah logat sana tuh katanya udah semut nih di pantat hahaha iya deh semua paling pintar ya dulu